langsung aja kita dengarkan suara dari vendor physician bass made in mexico sikat brats cuman kalo senar bawahnya brats sadistis pokoknya ini enak banget ya enak banget ya precision low nya enak low nya dapet beda ya sama jess kalo jess kan lebih garing ya oh iya kebetulan ya kali ini kita berlokasi di studio kada karena lagi ada sesi kopi-kopi ya kopi-kopi cantik kita kopsan makanya gue silaturahmi ke rumahnya karena emang deket juga sih kita dari sini tinggal salto tinggal salto oke nanti mungkin kita geber lagi eh enggak ini dulu dong ini kan belum dites tadi kan pure nah biasa set manggung gue begini nah set manggung lah ini berarti lu kalo misalkan main ini eq dari sini yang di emble itu angka 12 apa gimana? kenapa lu eq lagi? enggak gue eq lagi berarti send return apa tetep input dari head ya? langsung input tergantung sikon kali ya? iya kalo headnya kurang paling gue langsung send return coba brad ini si shape nya di 320 level 5 harmoniknya di berapa tuh? kalo kita matiin ini mati ya? mati, shape nya mati kalo kita nyalain lebih lebih galak dan ini bisa buat distorsi-distorsi tipis di di harmonik oh iya oh iya kurangin jadi ini kebetulan karena gue gak ada ampli bass jadi ini direct to pake soundcard soundnya pake monitor buat take order garing ya garing ya becek anjay pad make enak banget di kuping saik ya saik berarti lo udah cinta banget lo balik balik lagi sih ke selera ya iya kalau gue udah ya cukup lah segini buat buat sb buka lukalan buka lukalan nah ngomong-ngomong ini lo kenal bass itu sejak kapan? sebelumnya pasti main gitar ya? gitar bisa alat usik main gitar dulu pasti itu pasti main gitar umur berapa? main gitar gue dari SMP anjay itu gitar gue pertama lo pasti tau lah allegro gitar fenomena pada masanya sebenernya piramid jadi lo lebih dulu belajar gitar atau ngomel? kan mas DSM belum tau juga oh iya lo nakalnya STM ya gak juga buat alumni awet lo jangan nonton iya ngomongin sekolah deh sorry lo ngomong BR kan? hahaha mau ngapain gue hahaha gak bantai orang hei gimana? SMP SMP itu gitar siapa? gitar siapa? ada di rumah oh lo minta? gue minta sama bokap nah sebelum lo minta itu lo liat siapa yang bikin lo anjir gue pengen bisa main gitarnya gitu ya anak-anak di sana pada babu kuning emang dari jaman SMP lagu-lagu ini ya melefek-melefekkan gitu lah lagu-lagu ini lagu-lagu ini wah saik deh gue kayaknya kalau bisa kan nah itu lo langsung minta beliin tuh apa sebelumnya gonceng-gonceng dulu pagi gitaran? gonceng-gonceng dulu punya orang akhirnya pengen kan itu lo belajaran siapa tuh? siapa yang ngajarin? ada gak misalkan? ada sih tetangga gue bersejarah udah om-om tau sekarang orangnya kemana ada namanya siapa yang namanya Dian om Dian sekarang gak ada ilang gak tau kemana gak mungkin lo ilang lo coba aja cari di google Dian mana Dian agar ini ternyata di google wah gila 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 serai 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 sama nyokap tuh mintanya berantem dulu ya asal lah buat apaan si lo gini nyokap lo lebih bersetukan kalau lo jadi biksu pada saat itu kan oh gak ngongkalin dong tapi akhirnya dibelain sih warnanya hijau sama kayak gini hijau juga gede ya dia gede ya gede terus lo dengan senang hati dengan senang langsung ngunyit deh kaset apa gimana tuh ngulik ngulik kayak kan apa lagu yang pertama yang lo ngulik lo? lagu pertama itu udah sumpah kok bukan lagunya riff w gide yang lo tuye tangan kalo dari D baru belajar riff yang ntar lagu itu lo tuye D, A, D Makin ni ngulik nanti sadar Sampai akhirnya lo nge-band tahun berapa? Nge-band, nge-band itu gue STM kelas 3 sama Amoy Dimana? Bukan di sekolah ya? Bukan Kalo di sekolah lo ga ada pensi Kan apa STM pensi? Pensi ini jalanan ya kan Weh gue anak WZA nih Eh lo out ya? Sama sih Amoy? Amoy Oh Amoy karena deket dari rumah ya Ini kan suatu komplet Amoy ngajak, ayo nge-band yuk nge-band Dimana lo? Studio mana lo? Ada di situ juga, di perumahan di situ juga Sekarang masih ada? Sekarang udah ga ada Studio legend Studio legend Efeknya efek-efek metal John ga? Asal asal berisik doang ya kan Set ga bisa Bantu bunyi kan Berapa orang lo nge-band? Pang rockan juga ga? Pang rock Beren banget Amoy mau nge-band? Amoy Amoy Bass Bass Lo kan masih gitar Drummer nya itu si jaka Pernah di SP juga dia Oh iya 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 Belum reksa Ya iya 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 Muternya di situ-situ aja sebenernya Karena bambu kuning Personelnya Lagu apa tuh? Lo kan main gitar waktu itu? Gak efek yang long slime Berarti itu udah STM ya? SMA ya? Ya iya Kelas tigaan ya? Kelas tigaan Udah dari 2004 ya? 2003 ya 2004 ya Nah Sampai akhirnya lo jadi basis Gimana tuh ceritanya? Awal pas Suruh ngisi di SP Gimana? Waktu SP itu 2013 Kebetulan kosong ya Bass sama DRAM Gak ada yang Reksat Amerika Reksat Amerika Si Pako ke Limbabwe Hahaha Dikai Akhirnya udah Ada audisi ceritanya kan GSP Gue kan udah lama ngeband nih Iya 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 Pengen kayaknya ngeband lagi Cuman Yang kosong bass nih Iya iya Si Satri juga Lo mau gak Ngebassin Adicional Masih adicional Yaudah deh Gue coba aja Jadi gue iseng doang kan Coba Eh akhirnya disini-sini udah diajak Diajak main Orang wanggung Manggung-manggung lah Selalu kemari Udah akhirnya Megang Mbah Sampai sekarang Kalo gak salah Gue waktu itu juga Pas gue pertama kali diselang Kan gue ketemu lo Di rumah Satria Di rumah si Satria Wajah Hitam Iya kan Itu juga berarti kan lo belum lama kan Belum 2014 2015 ya 2015 2015 ya Ya iya 2015 akhir gue Ay ngeper Hahaha Iya kan Ngulik baru sekali Anjeng emang Ngelik baru sekali Dadakan Sadistis Tapi Oh gitu ceritanya Tapi apa ya Ada yang kocak Gak lucu aja kok bisa gitu Gak nyangka aja gue Sampai akhirnya lo diterima sebagai personal yang tetap Tahun berapa Tahun berapa Sama siapa itu 2014 Ada momen spesial gak atau gimana Sebagai perayaan Gak sih Atau momen-momen spesial Ceranal prologue gitu Gak 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 sih Gak sih Gak saja Karena emang dari dulu kan gue Emang Amoy terus kan Si Yoh juga pernah ngeband sama gue Oh iya pernah juga Karena Apaan udah Sama melodik aja Sama melodik juga Terus si Yoh Gue pecat Cikanya Yoh Woi SP pemarah gue dulu Iya 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 Akhirnya dia bikin SP Ngajak sama emang mas Band gue pakum SP naik Gitu Iya 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 Di dia aja orang Akhirnya muter lagi ya Muter lagi Jadi gak Gak kakulah Udah ngeband lama kan bareng-bareng Ini tau lah SP juga masuk simpleton ya dulu ya Simpleton Satu album Eh dua album ya Dua album Kalo yang kaset itu pertama belum ya Belom Kalo yang album pertama kalo gak salah itu dia Nomadin nih Oh iya Gendang Act-act kayaknya gendang Gendang masih Kaset Kaset yah Ya iya Wah Lu kan udah jadi Seorang basis Basis favorit lu, siapa yang ngomong-ngomong masalahnya luar negeri luar negeri Wey terus siapa lagi siapa lagi Siapa ya Banyak sih Banyak ya Kenapa fatlay Gila ya Tua-tua gila itu Padahal gue liat bahasnya biasa aja cuman suaranya bisa begitu Itu bahasnya mahal cuy Pahal loh Jadi yang model ya emang Yang model biasa aja Gere-gere dia jadi mahal Dia gila sekarang aja pake Ini kan tank top Berani gue pake tank top Pake gastro Nah Lokal 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 Siapa yang suka lokal 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 siapa ya Idola gue sebenernya Mas Ari Mas Ari kok Gue kan tau bas Main bas sama dia Lu Dia sempet dikenalin bas sama dia? Iya Sebelum dia hijrah Kan gue sempet edisionalin ASP Terus gak lama dia hijrah Gak banyak juga sih Cuman ngenalin bas gua Ngenalin bas ya dia Mas Ari tuh Saik-saik Mas Ari Semoga istikamanya Berarti lo selama ini ya Autodidak Autodidak Enggak Belum pernah les ya Enggak pernah gue les Gitar juga Autodidak sih Gitar Fang rock mah bebas lah Lu pernah ini juga gak Les ngemacok orang Pokoknya caranya ngemacok Begini Gak boleh Apa tuh dicontoh ya Oke Buat kalian yang suka tauran Jangan ya Mendingan jajan Jajan banyak Jangan ya 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 Jangan semen Jangan ya Jangan ya Jangan ya Oke Gimana kalau kita Update to Minus one Tapi Kita Cling down dulu nih Sebentar Karena kamera panas Hahaha Ya Yang satu panas Yang satu panas Dan ini sudah 78%